Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan mendengarkan dongeng hidup dengan damai. Kita dengarkan ya. Ini adalah sekolah TK yang berada di dalam hutan. Kukuru! Pagi-pagi, binatang-binatang tinggal di dalam hutan mulai berkumpul di TK hutan. Kukuk, 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 selamat pagi. Selamat pagi ayam, selamat pagi kambing, selamat pagi kucing. Halo babi, selamat pagi juga. Wah, semua teman bersalaman sambil tersenyum satu dengan yang lain. Nah, kita kira bagaimana mereka bermain ya? Apa yang ayam betina mainkan di ruang bermain? Kukuk, kukuk! Aku akan meletakkan telur-telur ini di bakul. Kok, 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 kok. Wah, kalau kambing, apa yang kambing melakukan di ruang kerja? Mek, meek! Aku akan membawakan tempat cat air ke ibu guru. Oh, aduh, lihat. Di sana ada babi dan kucing bertengkar. Kukuk, aku ingin main yang ini. Tidak, tidak boleh. Ini punyaku. Tidak mau, tidak mau. Itu punyaku. Miam, miam. Miam, miam. Babi, kucing. Apa yang terjadi? Mengapa kalian menangis? Babi mengambil mainanku. Oh, enggak. Aku cuma ingin mainan itu. Aduh, kita kan sudah berjanji bahwa kita akan bermain dengan mainan yang sedang dipakai teman tapi tidak boleh merebutnya atau merampasnya. Kita harus bilang dengan baik. Oh, gitu ya? Oh, berkata apa ya? Lupa aku. Aduh, kita kan sudah berjanji untuk mengatakan seperti ini. Temanku, apakah boleh aku bermain dengan ini? Kan begitu ya? Oh, iya. Betul. Aku lupa sama sekali. Kucing, maaf ya. Ini mainanmu? Tidak apa-apa, babi. Wah, lalu terdengar sebuah lagu. Bereskan mainannya. Saatnya membereskan. Ayo, guru menyuruh teman-teman mulai membereskan mainan yang sedang mereka mainkan. Aku ingin menyapu lantai saja. Bebek, aku ingin membereskan tempat cap air. Kukur, yuk. Aku ingin membereskan telur-telur ini ke dalam lemari es. Wah, semua membereskan dengan sungguh-sungguh. Sehingga semua ruangan menjadi bersih. Setelah bermain dengan senang, makan snack dengan baik, Saatnya pulang dengan kasih Yesus aku sayang kamu. Sampai bertemu lagi besok. Sampai bertemu besok ya. Kambing, ayam, babi, kucing, dadah. Sampai bertemu besok ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sampai ketemu besok ya. Iya, dadah. Sampai ketemu besok. Hati-hati di jalan ya. Dadah. Nah, inilah cerita tentang hidup dengan damai. Kita boleh belajar bahwa kita harus saling mengasihi. Sesama, teman, dan semuanya. Nah, jangan lupa kita juga saling minta maaf bila melakukan kesalahan. Seperti Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih.